Terima kasih telah menonton Yang semula berada di Junuk Telah kembali di Jahalanang Sewaktu di Jahalanang Diponegoro yang tengah berbincang Dengan Pangeran Abdul Majid Kiai Imam Kasan Besari Muhammad Usman Ali Basah Pangeran Ngabahi Dan para penderek lainnya Itu dihadap oleh Kiai Maja Di hadapan Pangeran Diponegoro Muncul perselisian pendapat Antara Kiai Maja dengan Muhammad Usman Ali Basah Perselisian pendapat yang melibatkan pula Pangeran Ngabahi itu Mengenai perkara lebih rumit Mana menata dusun Atau menata agama Menurut Ali Basah Lebih rumit mengatur dusun ketimbang agama Sementara Menurut Kiai Maja Lebih rumit mengatur agama Ketimbang mengatur dusun Menanggapi perselisian pendapat Antara Kiai Maja dan Muhammad Usman Ali Basah Pangeran Abdul Majid Mengatakan Bahwa dirinya yang bukan ulama Akan lebih rumit Mengatur dusun ketimbang mengatur agama Sementara Pangeran Ngabahi Menjelaskan bahwa Mengatur dusun atau mengatur agama Sama-sama rumitnya Perbedaannya Terletak siapa yang melaksanakan Kiai Maja yang salah paham Saat mendengar tanggapan dari Pangeran Ngabahi itu Sontak berang Hei Ali Basah Kalau begitu Tidak ada gunanya perang ini Mengingat Merebut dusun sama artinya mendapatkan Murka Allah Kurang berkenan atas Perselisian pendapat Antara Kiai Maja Ali Basah Abdul Masjid Dan Ngabahi Yang menyerupai Berebut pepesan kosong itu Pangeran Diponegoro Menanggapi dengan nada pelan Hendaklah kalian ketahui Jika Badan tanpa nyawa Apa namanya Bila tak dapat dilihat Maka nyawa Tak memiliki Wujud nyata Sontak Suasana di ruangan pertemuan itu Senyap Tak lama kemudian Suasana senyap itu Pecah Ketika Pangeran Diponegoro Memerintahkan Pada Kiai Kasan Besari Dan Muhammad Usman Ali Basah Untuk menyerahkan pusakanya Sesudah ketiga pusaka Kiai Sarutama Kiai Barutuba Dan Kiai Abijaya Di tangannya Diponegoro Meleburnya dalam Satu kesatuan Tujuan Pangeran Diponegoro Melebur satukan Ketiga pusaka itu Sebagai lambang Bahwa Para penderek dan Yang didereki Harus bersatu padu Untuk mencapai Satu tujuan Bukan saling berselisih Yang merupakan awal Dari perceraian Dan Kehancurannya Cerah Agawi Pubra Rukun Agawi Santosa Cobaan demi cobaan Terus menimpa Pangeran Diponegoro Sesudah salah seorang istrinya Yang tengah hamil muda Itu meninggal Diponegoro Dihadapkan dengan Dihadapkan dengan persoalan Perselisian Antara pendereknya Kiai Imam Kasan Besari Berselisih Dengan Pangeran Abdul Majid Dan Kiai Maja Berselisih dengan Tumenggung Cakra Negara Dari Pajam Karena Cobaan ilahi Yang dihadapinya Pangeran Diponegoro Meninggalkan Banyumaneng Pulang ke Mataram Untuk menghibur diri Dengan menikmati Anggungan perkutut Dari dalam langgar kecil Yang dikelilingi Sungai Bila hari Jumat Diponegoro Kembali ke Banyumaneng Hanya untuk Melaksanakan Ibadah Jumat Ketika Hati masih bergabung Atas meninggalnya Salah satu istrinya Pangeran Dipangeran Dihadap Oleh Kiai Maja Dihadapan Diponegoro Kiai Maja Yang berhasrat Mengajarkan ilmu Pemerintahan itu Berujar Hendaklah Pangeran ketahui Hamba Menghadap Bukan untuk Meminta petunjuk Melainkan Akan menyampaikan ilmu Yang sangat berguna Bagi pangeran Maknanya ilmu Bila dilaksanakan Sementara maknanya agama Bila yang menjalankan Memiliki Kesentosaan jiwa Karena Anugrah Allah Ta'ala Yang diturunkan di dunia Terdiri dari Empat orang Raja Uliya Pendeta Dan Mukmin Mereka itulah Yang berkarya Untuk Allah Ta'ala Antara satu Dan lainnya Tak boleh bertukar Pekerjaan Karenanya Terserah Kepada Kangjeng Pangeran Untuk memilih Salah satu Pekerjaan Bila Kangjeng Pangeran Yang pangeran dipenegor Sontak Serupa Piringan Tembega Terbakar Begitulah Kangkau Bicara Jadi Kau Tak mau Diungguli Oleh Abdul Majid Karena Karena ingin Menjadi Wali Seperti Sunan Giri Kepada Sultan Demak Dulu Sehingga Kau dapat Memerintahku Benar Aku Muridmu Tapi Aku tak Merasa Mendapat Ilmu Darimu Ingat Sebelum Kau Ada Aku Sudah Dicipta Oleh Allah Ta'ala Semula Aku Memberikan Tugas Kepadamu Untuk Menafsir Makna Di Dalam Al-Quran Sungguh Tak Aku Duga Kau Memiliki Tujuan Seperti Itu Wajah Kiai Maja Tertunduk Tajam Ke bumi Dalam Diri Yang Diliputi Rasa Maluk Kiai Maja Tak Bernyali Menatap Wajah Pangeran Diponegoro Enyahlah Dari Hadapanku Paman Kiai Maja Undur Diri Dari Hadapan Pangeran Diponegoro Selepas Kiai Maja Pangeran Diponegoro Memasuki Langgar Duduk Dengan Wajah Serupa Matahari Berselimutkan Awan Tipis Dalam Hati Diponegoro Menyesal Menerima Pengabdian Kiai Maja Pengabdian Yang Tak Tulus Pengabdian Yang Diracuni Tujuannya Pribadi Menjadi Raja Di Atas Raja Penyesalan Bukan Hanya Pada Pangeran Diponegoro Kiai Maja Pun Menyesali Dengan Apa Yang Telah Dilakukan Melalui Kang Jeng Panembahan Dan Pangeran Bayi Kesalahan Kiai Maja Diampuni Oleh Diponegoro Sejak Itu Kiai Maja Kembali Bersatu Dengan Pasukan Diponegoro Duka Masih Menyelimuti Hati Pangeran Diponegoro Belum Berhasil Melupakan Istrinya Yang Meninggal Semasi Hamil Muda Diponegoro Dihadapkan Pada Persoalan Sakitnya Ratu Kedaton Hingga Suatu Saat Yang Telah Digariskan Oleh Allah Ta'ala Ratu Kedaton Meninggalkan Diponegoro Untuk Selamanya Kenaplah Sudah Tiga Istri Pangeran Diponegoro Raden Ayu Manubrangta Raden Ayu Basah Dan Raden Ayu Retna Dewati Sementara Empat Istri Diponegoro Yang Lain Raden Ayu Retna Kusuma Raden Ayu Retna Ningruh Raden Ayu Retna Ningsi Raden Ayu Retna Kumala Sungguhpun Dalam Kedukaan Yang Teramat Dalam Pangeran Diponegoro Tetap Tegak Berdiri Sebagai Pimpinan Tangguh Pada Seluruh Pendereknya Dalam Memerangi Kaum Murtad Dan Kafir Belanda Melalui Para Panglima Perangnya Diponegoro Berhasil Menumpas Musuh Yang Pengharu Biru Di Telatah Pagelen Kedu Dan Wajah Bukan Hanya Di Telatah Barat Yang Berhasil Ditaklukan Oleh Pangeran Diponegoro Melainkan Melainkan Pula Di Bang Wetan Melalui Panglima Perangnya Yakni Tumenggung Sastra Dilaga Pasukan Murtad Dan Kafir Belanda Yang Berbaris Di Raja Gwesi Dan Lasem Berhasil Diporak Porandakan Usai Pasukannya Berhasil Melompohkan Pasukan Musuh Yang Berbaris Dirajek Besi Dan Lasem Pangeran Diponegoro Kembali Berduka Atas Kemangkatan Kanjeng Sultan Sepuh Kakeknya Diponegoro Pun Prihatin Dimana Semula Yogyakarta Yang Semula Dikuasainya Kembali Dalam Cengkraman Musuh Sesudah Temenggung Sastra Dilaga Tergoda Dengan Seorang Putri Cina Keprihatinan Pangeran Diponegoro Makin Serasa Bertumpuk Tumpuk Saat Mendengar Laporan Bahwa Perang Di Baligu Telah Menewaskan Temenggung Martar Wiria Perang Dikanigara Pun Telah Menewaskan Mas Rongga Yang Tinggal Di Dosun Gancahan Pangeran Diponegoro Makin Merasakan Kedugaan Yang Teramat Dalam Ketika Mendengar Laporan Bahwa Radendola Pramira Kusuma Dan Abdul Kamil Muhammad Alibasa Telah gugur Saat Menghadapi Pasukan Murtad Dan Kafir Belanda Gugurnya Abdul Kamil Bukan Hanya Menyayat Nyayat Hati Diponegoro Namun Membuat Hujan Air Mata Di Dusun Sambirata Sesudah Tujuh Hari Pemakaman Jenazah Abdul Kamil Muhammad Alibasa Pangeran Diponegoro Menunjuk Kepada Dola Prawira Dirja Atau Sentot Prawira Dirja Sebagai Penggantinya Selesai Mendapat Perintah Dari Diponegoro Sentot Prawira Dirja Memimpin Pasukannya Untuk Menyerang Pasukan Musuh Yang Berbaris Di Sebelah Timur Sungai Praga Perang Pun Pecah Akibat Perang Itu Banyak Anggota Pasukan Musuh Tewas Beberapa Hari Sesudah Perang Yang Terjadi Di Sebelah Timur Sungai Praga Ki Hurawan Menderita Sakit Karenanya Pangeran Diponegoro Mengistirahatkan Ki Hurawan Sebagai Pegantinya Diponegoro Berkenat Mengangkat Pangeran Abdul Rahim Sebagai Panglima Perang Cerita Beralih Saat Pangeran Diponegoro Mendapat Laporan Bahwa Pasukan Islam Di Pagelen Yang Dipimpin Oleh Basah Abdul Muhyika Dan Basah Abdul Latif Diserbu Oleh Pasukan Musuh Karena Terdesak Pasukan Islam Itu Meninggalkan Pagelen Dan Mengungsi Di Wates Menanggapi Laporan Mengenai Kekalahan Pasukan Islam Di Pagelen Pangeran Diponegoro Memanggil Pasukan Islam Yang Berbaris Di sebelah Timur Praga Di bawah Komando Sentot Prawira Dirja Untuk Membantu Pasukan Yang Ada Di Wates Guna Melakukan Serangan Balik Ke Pagelen Pasukan Musuh Bukan Hanya Menyerang Pasukan Diponegoro Di Pagelen Melainkan Di Sambirata Pasukan Musuh Yang Datang Di Sambirata Berasal Dari Kedu Dengan Melewati Jaksa Datangnya Pasukan Musuh Di Sambirata Yang Tak Bisa Ditanggulangi Oleh Pangeran Pakuningrat Dan Jayapideksa Itu Dilaporkan Pada Diponegoro Sesudah Salat Jumat Pasukan Islam Yang Dipimpin Langsung Oleh Pangeran Diponegoro Itu Bersiaga Untuk Menghadapi Pasukan Musuh Dengan Serempak Pasukan Islam Itu Bergerak Menuju Monggang Di Desa Itulah Pasukan Islam Disambut Dengan Serangan Meriam Dari Pasukan Musuh Karena Tak Mampu Melawanya Pasukan Islam Bergerak Mundur Menuju Ngerjasa Dari Ngerjasa Pasukan Islam Sungai Tebah Di Tengah Kesulitan Dalam Menghadapi Musuh Disambirata Pangeran Diponegoro Yang Mendapat Masukan Dari Para Pendereknya Mengatur Siasat Perang Dengan Cara Mengepung Karenanya Melalui Seorang Gandek Diponegoro Memerintahkan Pada Pasukannya Yang Ada Di Wates Sebelah Timur Praga Dan Paglen Untuk Mengepung Pasukan Musuh Di Sambirata Karena Dikepung Pasukan Musuh Menjadi Kebingungan Sendiri Dalam Kebingungannya Hingga Tidak Bisa Menentukan Arah Pasukan Musuh Yang Mendapat Serangan Dari Empat Penjuru Itu Berlari Ke Arah Tanjung Karena Mendapat Serangan Dari Pasukan Islam Pasukan Murtad Dan Kafir Belanda Bergerak Dari Tanjung Ke Arah Nanggulan Semasa Bergerak Mundur Itu Banyak Anggota Pasukan Musuh Yang Tewas Menjadi Tempal Perang Mayat Mayat Musuh Banyak Berkaparan Di Anggota Pasukan Musuh Banyak Yang Tewas Beberapa Anggota Pasukan Islam Pun Menjadi Tumbal Perang Panji Dasamuka Tewas Dengan Tubuh Hancur Dengan Darah Bersimbah Di Tanah Muhammad Usman Ali Basah Terkena Pelor Hingga Terpental Jauh Karena Kesaktian Dan Perlindungan Allah Ta'ala Ali Basah Dapat Selamat Dari Maut Seusai Perang Pangeran Diponegoro Berada Di Barisan Yang Bercokol Di Keduh Tidak Lama Kemudian Diponegoro Bergerak Ke Pengasih Sesudah Pesanggerahan Yang Dibangun Oleh Temadikda Itu Selesai Diponegoro Tinggal Dipengasih Dipengasih Itulah Diponegoro Mendapat Surat Dari Jenderal Dekok Yang Disampaikan Oleh Residen Palak Dari Magelam Isi Surat Itu Menyatakan Bahwa Belanda Mengajak Diponegoro Untuk Berdamai Bersama Para Pendereknya Pangeran Diponegoro Masih Membahas Mengenai Surat Dari Dari Jenderal Dekok Yang Menyatakan Bahwa Belanda Mengajak Berdamai Di Tengah Serunya Pembahasan Kiai Maja Turut Mendukung Agar Permintaan Dekok Ditolak Diponegoro Beserta Para Pendereknya Sepakat Untuk Tidak Membalas Surat Yang Datang Dari Logi Magelang Itu Seusai Pembahasan Surat Dari Jenderal Dekok Kiai Maja Berpamitan Kepada Pangeran Diponegoro Untuk Pulang Kepajang Sungguh Pun Para Penderek Kurang Menyepakati Kalau Kiai Maja Pulang Kepajang Namun Diponegoro Mengizinkannya Tidak Lama Kemudian Datanglah Sentot Prawira Dirja Dari Pak Geleng Di hadapan Pangeran Diponegoro Prawira Dirja Melaporkan Bahwa Pasukannya Telah Berhasil Melumpuhkan Pasukan Musuh Baik Di Pagelen Barat Maupun Pagelen Tengah Singkatnya Seluruh Wilayah Pagelen Sudah Bisa Dikuasainya Mendengar Laporan Prawira Dirja Diponegoro Merasa Sangat Bahagia Waktu Terus Bergerak Hingga Suatu Saat Pangeran Diponegoro Ingin Meninggalkan Pengasih Untuk Bertempat Tinggal Di Pagelen Yang Sudah Aman Dari Serangan Musuh Namun Sebelum Pergi Datanglah Kiai Maja Yang Telah Berjanji Kepada Mayor Belanda Untuk Menghentikan Pemerangan Di hadapan Pangeran Diponegoro Kiai Maja Mengutarakan Isi hatinya Agar Perang Dihentikan Diponegoro Yang Mengetahui Bahwa Perkataan Kiai Maja Tidak Bisa Dipegang Sontak Marah Karena Ingin Bertemu Kembali Dengan Mayor Belanda Itu Kiai Maja Meminta Pamit Pada Diponegoro Untuk Mati Sabil Selepas Kiai Maja Pangeran Diponegoro Pergi Kepagelen Sewaktu Ditinggal Oleh Diponegoro Pengasih Diserang Pasukan Musuh Yang Berbaris Dinanggulan Sungguh Pun Banyak Pasukan Islam Yang Kugur Saat Mendapat Serangan Musuh Namun Pengasih Dapat Direbut Kembali Sekembali Diponegoro Beserta Pasukannya Dari Pagelen Beberapa Hari Sudah Tinggal Dipengasih Pangeran Diponegoro Mendapatkan Surat Perdamaian Dari Jenderal Dekok Yang Disampaikan Oleh Kiai Kasan Besari Kiai Dedapat Dan Kapten Ruf Sesudah Membaca Surat Dari Dekok Yang Berisikan Permohonan Penghentian Perang Serta Mengetahui Bahwa Kiai Maja Berada Di Betawi Wajah Diponegoro Tampak Terbakar Seusai Memberikan Mandat Pada Raden Basah Raden Ngabahi Dola Dola Badar Rudin Dan Pangeran Puryawija Untuk Mengembalikan Kapten Ruf Diponegoro Meninggalkan Ruang Pertemuan Itu Raden Basah Yang Disertai Raden Ngabahi Dola Badar Rudin Dan Pangeran Puryawija Menemui Kapten Ruf Kepada Kapten Ruf Raden Basah Menyatakan Bahwa Pangeran Diponegoro Tidak Mau Memenuhi Permintaan Jendral Dekok Sesudah Mendapat Jawaban Dari Raden Basah Kapten Ruf Kembali Ke Betawi Dengan Tangan Kosong Ditolaknya Permintaan Perdamaian Dari Jendral Dekok Pada Pangeran Diponegoro Kembali Menimbulkan Perang Antara Pasukan Islam Melawan Pasukan Murtad Dan Kafir Belanda Perang Yang Pertama Kali Terjadi Di Jelatar Dan Sepurat Dalam Perang Itu Prawir Radek Sana Yang Merupakan Pendere Diponegoro Gugur Timid Dan Perang Hampir Saja Pasukan Islam Dapat Mendekati Benteng Di Sepurat Namun Allah Ta'ala Belum Menghendakinya Kuda Kuda Ditunggangi Basah Ngaptul Muhyiki Kakinya Terkena Meriam Hingga Tewas Karenanya Bersama Datangnya Malam Pasukan Islam Mundur Dari Medan Laga Di Di Suatu Tempat Yang Jauh Dari Jangkauan Pasukan Musuh Syedullah Abdul Qadir Melelehkan Air Mata Duka Atas Kukurnya Prawir Radek Sana Sesudah Jenazah Prawir Radek Sana Yang Berbau Harum Itu Diserahkan Pada Pangeran Diponegoro Pagi Harinya Dimakamkan Di Tanah Gowong Sungguh Pangeran Diponegoro Sangat berduka Atas Kukurnya Prawir Radek Sana Kedukaan Diponegoro Semakin Menimpun Di Dalam Hati Saat Mendengar Laporan Bahwa Pesanggerahnya Dipengasih Diloloh Lantakan Oleh Pasukan Musuh Hingga Keluarganya Yang Selamat Mengungsi Ke Galur Air Mata Diponegoro Tak Terpendung Seusai Mengetahui Bahwa Temenggung Cakra Negara Mati Sabil Saat Mempertahankan Pengasih Dari Amuk Musuh Menyadari Perjuangan Masih Panjang Pangeran Diponegoro Menghapus Air Mata Semangat Juang Diponegoro Bangkit Kembali Kepada Basah Prawira Dirja Dan Basah Somanegara Diponegoro Memerintahkan Untuk Menyerang Lagi Terhadap Pasukan Musuh Di Gentan Dalam Perang Itu Bahu Prawira Dirna Terkena Meriam Panji Waneng Perang Kukur Di Medan Laga Selain Di Gentan Perang Antara Pasukan Islam Dan Pasukan Murtad Dan Kafir Belanda Terjadi Di Galur Dalam Perang Hidup Dan Mati Itu Raden Jayanegara Mati Sabil Di Medan Laga Mendengar Kabar Kukurnya Jayanegara Pangeran Diponegoro Sangat Berduka Hati Diponegoro Berselubung Duka Saat Mendengar Kabar Duka Bahwa Dola Surah Mustafa Tumenggung Karkia Putut Somonda Dan Prawir Rajat Mika Turut Gugur Di Medan Laga Perang Yang Berlangsung Di Galur Telah Usai Karena Teramat Lelah Pangeran Diponegoro Mengistirahatkan Pasukannya Sehari Kemudian Diponegoro Yang Disertai Pasukannya Menaiki Gunung Cermak Dia Di Wilayah Cermak Itu Diponegoro Mendengar Laporan Bahwa Muhammad Usman Alibasa Mas Dola Kajimansura Mas Panji Surah Turkiah Telah Gugur Saat Berperang Melawan Pasukan Musuh Di Medan Laga Ketika 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 di Gunung Cermak Pangeran Diponegoro Beserta Pasukannya Diserbu Musuh Karena Datangnya Pasukan Musuh Seperti Banjir Bandang Pasukan Islam Melarikan Diri Ketangkilat Setiba Ditangkilat Kembali Terjadi Perang Antara Kedua Pasukan Melihat Tanda-tanda Kekalahan Pasukan Islam Sesudah Mas Penguluh Pangeran Ngabahidan Pangeran Pakuningrat Terjatuh Karena Kudanya Terkena Pelor Pangeran Diponegoro Memberikan Pertolongan Dan Pada saat Itulah Pasukan Musuh Menyerang Serempak Pada Diponegoro Dengan Berbagai Jenis Senjata Bila Pangeran Prabu Tidak Segera Memberikan Perlindungan Diponegoro Dimungkinkan Sudah Tertangkap Atau Dipunuh Sungguhpun Selamat Dari Maut Pangeran Diponegoro Merasa Tersayat Sayat Hatinya Sewaktu Mengetahui Bahwa Beberapa Pendereknya Mas Dola Prawira Rana Mas Dola Prawira Yuda Mas Dola Sumadipura Mas Selamat Mas Rongga Putut Guritna Surya Goma Syekh Haji Muhammad Toyib Dan Syekh Haji Muhammad Kasan Kukur Di Medan Laga Pasukan Islam Yang Dipimpin Oleh Pangeran Diponegoro Meninggalkan Tangkilan Sesudah Bertempur Melawan Pasukan Musuh Dari Tangkilan Diponegoro Disilu Pangeran Diponegoro Berkenang Untuk Kembali Ketangkilan Dari Tangkilan Diponegoro Bergerak Di Kemojing Dari Kemojing Diponegoro Bergerak Ketulungan Dari Tulungan Diponegoro Berakhir Kembali Ke Sambirata Perang Gerilya Yang dilakukan Pangeran Diponegoro Dengan Berpindah Dari Satu Tempat Ketempat Lain Itu Membuat Jenderal Dekok Pusing Tujuk Liling Karenanya Sekian Lama Pasukan Murtad Dan Kafir Belanda Tidak Melakukan Serangan Pada Pasukan Diponegoro Perang Antara Pasukan Islam Dan Pasukan Murtad Dan Kafir Belanda Yang Sekian Lama Fakum Itu Kembali Terjadi Di Pendungan Gadingan Dan Tepian Sungai Praga Karena Pasukan Musuh Terlalu Kuat Banyak Anggota Pasukan Islam Gugur Di Medan Laga Dari Mereka Yang Gugur Di Antaranya Prabu Diningrat Tumenggung Potut Lawa Tumenggung Mertadirja Mas Rongga Pasekat Mas Pehi Kertawongsa Dan Seorang Haji Dari Sekar Arum Di Sangir Pasukan Islam Bertempur Melawan Pasukan Murtad Dan Kafir Belanda Sungguh Pon Pangeran Diponegoro Dapat Selamat Dari Serangan Musuh Namun Banyak Pendereknya Yang Gugur Di Medan Lagi Di Antara Mereka Yang Gugur Ngapuhi Abdul Rahman Pangeran Jayakosuma Dan Raden Hatma Kosuma Dengan Meninggalnya Paman Dan Kedua Putranya Itu Diponegoro Kembali Dilanda Kedukaan Tiada Tara Cerita Beralih Saat Perang Di Sangir Pangeran Diponegoro Tinggal Di Penatak Dengan Melalui Wajah Dari Pinatak Diponegoro Bergerak Ke Kejauan Ngerma Dusun Palumpon Di Kelatah Panjar Dari Palombon Diponegoro Bergerak Keselamani Gowong Di Gowong itulah Diponegoro Menderita sakit Di Pesanggerahan Laubang Handong Diponegoro Tinggal Selagi Menderita sakit Diponegoro Menyampaikan Ilmu Agama Kepada Pangeran Abdulrohim Putranya Sehingga Seperti Seorang Yang Mendapatkan Cahaya Matahari Sehabis Langit Berselimutkan Awat Abdulrohim Merasa Dicerahkan Jiwanya Oleh Diponegoro Di Hulu Badung Pangeran Diponegoro Berpapasan Dengan Pasukan Musuh Di Bawah Komando Mayor Malikis Diponegoro Dipuru Sambil Dihujani Peluru Diponegoro Berlari Kedalam Hutan Untuk Menyelamatkan Jiwanya Diponegoro Bersembunyi Di Dasar Jurak Berhari-hari Pangeran Diponegoro Tinggal Di Dasar Jurak Sesudah Pasukan Musuh Meninggalkan Pipir Lubang Jurak Diponegoro Baru Mendaki Jurang Itu Untuk Kembali Tinggal Di Lubang Andong Saat Itu Para Penderek Dan Ketiga Putranya Tampak Berduka Saat Melihat Keadaan Kesehatan Diponegoro Di Antara Para Penderek Pangeran Diponegoro Basah Marta Negara Yang Paling Berduka Saat Itu Bukan Semata Sakitnya Diponegoro Yang Membuat Mertan Negara Berduka Namun Ketiga Pusaka Kiai Rondon Kiai Gegaskara Dan Kiai Munding Wangi Telah Patah Gegangnya Dalam Batin Mertan Negara Bilang Tak Lama Lagi Petaka Akan Menimpa Kangjung Pangeran Sungguh Sungguh Ketika Basah Mertan Negara Melihat Keadaan Pangeran Diponegoro Yang Sakit Dengan Kedua Kaki Membengkak Itu Sangat Prihatin Tanpa Bisa Mengendalikan Perasaannya Mertan Negara Menitikan Air Mata Di Pipinya Tak Lama Kemudian Mertan Negara Undur Diri Diri Hadapan Diponegoro Kembali Berkumpul Dengan Pasukannya Yang Berbaris Di Palumbon Selepas Basah Mertan Negara Pangeran Diponegoro Yang Kembali Menyampaikan Ajaran Agama Kepada Abdulrohim Itu Tetap Tinggal Di Lobang Andong Di Tempat Itulah Diponegoro Hanya Ditunggui Oleh Dua Abdinya Banteng Wareng Dan Rata Ketika Pangeran Diponegoro Mulai Sehat Para Pendareknya Menyarankan Untuk Berpindah Pesanggerahan Dari Lobang Andong Ke Hutan Laban Diponegoro Mengikuti Saran Dari Pendareknya Semasa Tinggal Di Hutan Laban Diponegoro Yang Ditemani Oleh Delapan Abdinya Itu Perlahan Lahan Sembuh Dari Sakitnya Sesudah Mendapat Pengobatan Dari Nyai Hasmarat Taruna Diberitakan Bahwa Pasukan Islam Yang Dipimpin Oleh Ketiga Basah Telah Tunduk Pada Pasukan Murtad Dan Kafir Belanda Dari Takluknya Pasukan Islam Ke Empat Ulama Kiyai Pengulu Abdullah Bedarudin Kiyai Melangi Dan Haji Imam Raji Menyepakati Tawaran Perdamaian Dari Pasukan Mosoh Berbeda Dengan Sikap Abdullah Bedarudin Kiyai Melangi Dan Haji Imam Raji Pangeran Abdul Rohim Yang Merupakan Putra Pangeran Diponegoro Itu Memiliki Sikap Bila Pasukan Islam Tidak Mengalami Kejayaan Atas Pasukan Murtad Dan Kafir Belanda Lebih Baik Mati Tak Diduga Oleh Pasukan Diponegoro Yang Berbaris Di Kejauan Akan Datangnya Pasukan Musuh Oleh Basah Mertanegara Abdul Rohim Yang Tak Sepakat Dengan Adanya Perdamaian Antara Pasukan Islam Dan Pasukan Murtad Dan Kafir Belanda Itu Diminta Naik Ke Gunung Sir Nabaya Sewaktu Abdul Rohim Berlari Ke Puncak Gunung Simbaya Pasukan Musuh Memborunya Dengan Senapan Senapan Yang Memuntahkan Ribuan Peluru Abdul Rohim Telah Sampai Di Puncak Gunung Sir Nabaya Sebelum Pasukan Musuh Menyentuh Kulitnya Abdul Rohim Yang Mendapat Ilmu Dari Pangeran Diponegoro Ayahnya Itu Meloloskan Sukma Dari Raganya Raga Abdul Rohim Terjatuh Di Tanah Sukmanya Kembali Pada Sang Pencipta Mengetahui Abdul Rohim Tak Lagi Bernyawa Pasukan Musuh Serempak Mendekatinya Sebelum Membawa Mayat Abdul Rohim Pasukan Musuh Mundur Teratur Mereka Takut Pada Seekor Singa Besar Bernama Tepeng Yang Menunggui Mayat Abdul Rohim Seusai Pasukan Musuh Dan Singa Topeng Jauh Dari Mayat Abdul Rohim Pasukan Islam Mendekatinya Mereka Membawa Mayat Abdul Rohim Mencuci Menyolatkan Dan Menguburkannya Di puncak Gunung Serinabaya Dengan Tata Cara Agama Islam Beberapa Hari Sesudah Pemakaman Jenazah Abdul Rohim Singa Tepeng Menghadap Pangeran Diponegoro Di hutan Laban Bila dapat Berbicara Singa Itu Mengatakan Bahwa Putra Tercintanya Telah gugur Di medan Laga Sontak Diponegoro Yang dapat Membaca Raut Muka Duka Si Tepeng Itu Menitikan Air Mata Kedugaan Membasahi Pipi Yang Mulai Berkeriput Belum Kering Air Matanya Pangeran Diponegoro Yang berada Di hutan Laban Itu Di Kepung Musuh Berkat Pertolongan Allah Ta'ala Pasukan Musuh Tak Melihat Keberadaan Diponegoro Sesudah Pasukan Musuh Meninggalkan Tepian Hutan Laban Diponegoro Berpindah Pesanggerahan Di Wadah Semalang Daripada Semalang Diponegoro Mendaki Gunung Sir Nabaya Untuk Menciarahi Abdul Rahim Putranya Dari Sir Nabaya Diponegoro Bergerak Ke Maratega Dari Maratega Diponegoro Berpindah Ke Sampang Ketika Di hutan Sampang Sepuluh Orang Dari Pihak Musuh Mengetahui Keberadaan Pangeran Diponegoro Berkat Perlindungan Allah Ta'ala Lima Orang Yang Ingin Menangkap Diponegoro Itu Tewas Dimangsa Singa Lima Orang Lainnya Berhasil Turun Dari Hutan Sampang Dengan Selamat Pemirsa Budiman Itulah Tadi Cerita Sejarah Yang Saya Bawakan Kali Ini Nantikan Kembali Cerita Sejarah Yang Tidak Kalah Menarik Jangan Lupa Berikan Masukan Kalian Kritik Kalian Saran Kalian Di kolom Komentar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Terima